Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh YouTube lovers enggak semua pekerjaan bisa kita kerjakan dengan mudah seperti kasus berikut untuk bongkar ban pun kita harus pakai mesin gerinda kita lakukan pembelahan dinding samping ban karena kawat bednya nyangkut tidak bisa ditekan dengan hidrolis kita gunakan musuh kantor yang agak besar untuk membelah dinding samping ban ini dan ini harus kita lakukan karena kawat bed dari ban ini tidak bisa kita tekan ke tengah velg dengan menggunakan hidrolis karena terdapat begitu banyak kerak-kerak yang nempel di velg racing ini dan lagi pula si yang punya ban sudah ikhlas untuk banyak kita belah karena abang tersebut sudah expired atau tidak layak pada oke selanjutnya kita buka pakai hidrolis alatnya masih manual untuk membuka ban ini belum dengan alat-alat hidrolis yang seperti sekarang yang menggunakan tekanan angin tapi intinya tidak sama saja kita harus bisa membuka ban ini oke dan sudah kita buka dan ban dalamnya kita buang ini dulunya ban ini difungsikan untuk tubers karena sudah tidak bisa makanya sama yang masang yang terakhir itu dikasihkan dalam angkanya menimbulkan kerak-kerak yang begitu banyak pada velg ini begitu banyak kerak-kerak yang nempel yang menghalangi kawat bed untuk kita tekan ke tengah velg kita pakai mesin gerindah ya untuk memotong kawat bednya ini harus hati-hati karena Nah velg bisa tergurus oleh gerindah memotong kawatir Langsung selamat menikmati kawat bednya sudah putus terus kita sayat sisa karet dinding samping itu pakai cutter sampai terbelah oke nah sudah bisa kita lepas selanjutnya kita bersihkan kerak-kerak yang menempel di dinding belak tadi dengan menggunakan amplas besi dan air sehingga permukaan dalam bagian belak harus-harus itu syarat utamanya untuk dipondisikan pemasangan dan bugles kalau ada kerak-kerak yang menempel itu akan mengganjal bagian kawat bed yang akan akan menyebabkan terjadinya kebocoran setelah pemasangan oke kita amplas lagi sampai helus dan kita cuci pakai air sabun karena keraknya merata di bagian atas dan di bagian bawah jadi di bagian bawah juga harus dibersihkan di amplas sampai helus selamat menikmati selamat menikmati terus kita cuci pakai air sabun dan kita pasang pentil tubelessnya selamat menikmati oke pelek sudah siap kita sekarang pasang dannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke sudah terpasang sekarang kita tinggal isi angin sampai tekanan yang dikendaki karena akan dikondisikan dipasang bagian depan kita isi tekanan 35 PSI tekanan standar untuk panther selamat menikmati selamat menikmati oke sekian video dari saya terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe-nya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati